hai 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 bertemu lagi bersama kami teman-teman channel kami mau masuk ke jantipak satu tiket kita pilih Rp150.000 per a ya teman-teman karena setelah ini kita mau ke museum angkot penerapan prokes masih dilakukan ya teman-teman yaitu memakai masker dan hand sanitizer setelah masuk kita langsung disukui warga masyarakat yang sedang apa ya kalau di tempat saya namanya kenduri kemudian ada gamelan terus ada seribu wajah seribu wajah ini ada topeng-topeng yang banyak sekali wajahnya ini terus kemudian kita masuk nah disini eh banyak sekali rumah adat serta pakaian adat yang ada di di Indonesia teman-teman keanekaragaman yang ada di Indonesia kemudian ini ada orang yang istilahnya detek geni kemudian eh ini orang yang sedang sama baju pengantin nah ini dekor-dekornya cukup mewah sekali ya teman-teman dan lanjut ke sana ya itu juga ada eh rumah adat juga ya dari suku-suku dulu ini mungkin ini petawi ya kalau salah ini petawi ini ya petawi kemudian ada maleoburu juga ini teman-teman ada ini petang kaki lima terus ya mirip yang ada di Jogja lah langsung kita ke ini ini Papua teman-teman Oh niatur rumah Papua serta bagian Papua lalu kita masuk ke etnik Jawa Timuran teman-teman ya di sini ada orang memasak ya ataupun masakan khas Jawa Timuran sedang memasak dan ini hasil masakannya semuanya ya Oh enak sekali lanjut ya ini semacam tari-tarian dan ini ada yang sedang jual sate ya lalu kita melihat eh khas ya Ponorogo yaitu reok Ponorogo kemudian ini orang yang lagi nutu lesung ya dan ini ada juga ada juga pecinan ya Cina ada lengkap sekali ya teman-teman kemudian kita masuk ke Indonesia Heritage Museum ya teman-teman ini berbagai macam eh apa ya alat ya alat zaman purba kalah yang ada di Indonesia kemudian juga ada ini patung-patung yang menggambarkan tempo dulu hai hai kita keluar dari museumnya kita melihat ini ada sepeda layang ataupun sepeda digantung kita bisa menaiki ini namun antri ya teman-teman banyak sekali antrianya ini cukup ya menantang ini juga ada gong ini lanjut kita masuk ke skin center ya ini ya semacam ilmu pengetahuan tentang apa ya ya semacam shen lah ya ya ini lalu kita masuk ke galeri belajar teman-teman kita mencoba hal-hal yang sekiranya sederhana namun cukup apa ya menakjubkan ternyata kok bisa seperti ini ada juga tentang edukasi kimia dan biologi di sini setelah dari museum kita masuk ke buah dan sayur ya teman-teman dari sini kita bisa melihat berbagai macam sayur serta buah kita juga bisa belajar di sini ya Bagaimana caranya menanam dan sebagainya selamat menikmati oh ya di sini ada miniatur ya miniatur bangunan tempo dulu ini ada bangunan ya kayak apa juglo ya tapi memang bener-bener kuno sekali ini juga ada makamnya makam miniatur makam dan di depan itu juga ada miniatur masjid tempo dulu masjid zaman dulu sangat terkesan sekali teman-teman ada juga uang dari tahun ke tahun dalam bentuk rupiah ya teman-teman uang negara kita untuk dibangun pertama dan sampai saat ini disini ada ini ada juga miniatur perjuangan tempo dulu perjuang kemudian merumuskan persiapan kemerdekaan RI dan juga perang dan uang dan bagiannya juga dan dan namun namun upayanya untuk menggalak kekuatan kurang maksimal karena daerah-daerah strategis yang bisa diadakan untuk basis perlombongan lanjut kita ke rumah pintar pemilu ya disini edukasi kepada anak-anak kita bagaimana sih proses demokrasi yaitu pemilihan umum Dari awal pendaftaran sampai Gantian, gantian, gantian Perjabusan kartu suara Lanjut kita ke wahana berikutnya yaitu Wahana permainan teman-teman Disini banyak sekali permainan Silahkan mengantri Fis Terima kasih telah menonton! 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 Sampai jumpa! selamat menikmati pegangan yang keras selamat menikmati